Halo warga Xiaomi, rekomendasi tema keren MIUI 12 lagi dan salah satunya simple, kemudian salah satunya juga keren-keren ya. Ini ada 3 tema yang bakalan gue share, semoga aja kalian suka dengan tema yang gue share di kesempatan kali ini. Langsung aja dari tampilan homescreen di tema pertama. Untuk di bagian widget jump ini agak sedikit memanjang ya, dan untuk di keseluruhan icon pack juga masih tembus dengan gaya tampilan yang rata semua seperti ini. Kemudian masuk ke papan panggilannya juga masih keren dengan gaya yang agak sedikit gradasi ungunya seperti ini, cukup simple dan gue suka aja sih. Ditambah lagi untuk di aplikasi kontaknya juga ikutan perubah, untuk di logo profilnya masih ngikutin dari gaya keseluruhan tema, dan untuk di aplikasi pesan juga masih keren. Meski untuk latarnya hitam aja seperti ini, tapi untuk di bagian isi chattingan ini masih jelas terlihat ya atau jelas terbaca, meski untuk di bagian background hitam aja seperti ini. Lanjut ke gaya pengaturan, disini juga masih background hitam, tapi untuk di logo icon packnya ini keren bro, meski hanya garis-garis putih aja. Tapi menurut gue ini simple banget lah, dan suka sih dengan gaya tampilan seperti ini, semoga aja kalian suka juga ya. Masih tembus juga sampai ke dalaman isi settingannya bro. Polum slider juga ikutan perubah dengan masih warna yang sama, kemudian untuk di bar notifikasi. Ini untuk di bagian atasnya ada gambar seperti ini bro, kemudian untuk di pusat kontrol beda lagi untuk gambar yang di atasnya, shortcut aktifnya masih sama aja. Lanjut ke lock screen, gayanya seperti ini, wallpapernya mungkin agak berbeda dengan yang di home screen. Kemudian untuk widget yang muncul, hanya widget jam saja, widget musik masih belum tersedia di lock screen ini. Dan untuk review di tema pertama hanya seperti ini saja, jika kalian suka dengan temanya. Silahkan kalian masuk aja ke tema store, tema ini masih ada di region Indonesia. Untuk nama temanya kalian simak di video, dan supportnya di mode malam aja bro. Untuk di like mode masih biasa aja ya. Lanjut di tampilan tema yang kedua, tampilan icon packnya seperti ini masih tembus semua dengan gaya yang kotak merah hitam seperti ini. Bar notifikasi masih ada background yang di bagian atasnya, kemudian untuk di pusat kontrol beda lagi ya untuk di bagian backgroundnya, shortcut aktifnya masih sama merah aja seperti ini bro. Kemudian masuk ke aplikasi pesannya, background di bagian atas juga masih berbeda dengan gaya isi chattingan seperti ini. Masih keren dengan warna merahnya dan oke sih background hitam juga. Jelasnya untuk di tampilan home screen seperti ini, widget jamnya agak sedikit keren dan untuk di gaya pengaturannya, ini masih tembus dengan gaya background yang berbeda. Garis merah juga masih tersedia disini dan untuk di icon packnya juga masih warna-warni ya. Masih tembus juga sampai ke dalaman isi settingannya. Tampilan papan panggilannya juga masih keren dengan gaya yang cukup simple aja bro. Dan untuk di aplikasi kontaknya pun juga masih berubah dengan gaya garis-garis merahnya seperti ini. Untuk di lock screennya muncul beberapa widget yang bisa kalian gunakan termasuk ada widget ke aplikasi whatsapp ya. Tapi kalian harus membukanya terlebih dahulu layar kunci ya baru masuk ke aplikasinya. Oke dan untuk review di tema kedua hanya seperti ini saja. Jika kalian suka dengan temanya silahkan kalian masuk aja ke tema store. Tema ini juga sama masih ada di region Indonesia dan supportnya di dark mode aja. Untuk nama temanya kalian simak di video. Masuk ke tampilan tema yang terakhir ya. Tampilan home screennya seperti ini di widget jump ini masih ada dan untuk di icon pack juga masih tembus semua. Mungkin untuk di wallpapernya hanya simple aja seperti ini. Kemudian untuk di tampilan lain juga masih sama untuk backgroundnya. Bar notifikasi juga masih ada garis-garisnya. Dan untuk di pusat kontrol di bagian shortcut yang aktifnya ini mungkin berbeda sedikit lah untuk warnanya dengan yang tidak aktif. Masuk ke papan panggilannya juga masih berubah untuk di bagian background belakangnya ya. Mungkin sama aja dengan di aplikasi kontak ini untuk di bagian background belakangnya. Lanjut ke aplikasi pesan juga masih sama aja untuk backgroundnya. Dan untuk diisi settingan ini masih keren menurut gue ya. Meski tampilannya simple aja seperti ini. Masuk ke gaya pengaturannya juga sama aja backgroundnya. Di logo icon packnya ini agak sedikit berbeda ya untuk warnanya. Dan masih tembus juga sampai ke dalaman isi settingannya ini bro. Tampilan polmos ladder yang masih biasa aja. Dan untuk di aplikasi whatsapp tema yang ketiga juga masih belum tembus ya. Atau masih seperti original aja. Begitupun untuk di lock screen ini masih sama aja untuk di bagian background belakangnya. Dan mungkin untuk review di tema terakhir juga hanya seperti ini saja jika kalian suka dengan temanya. Silahkan kalian masuk aja ke tema store. Dan tema ini masih ada di region Indonesia. Supportnya di like mode aja. Tiga tema aja yang bisa gue share di kesempatan kali ini. Semoga dari ketiga tema ada salah satu yang kalian suka atau mungkin suka semuanya ya. Jika ada rekomendasi tema dari kalian silahkan tuliskan di kolom komentar. Like bila suka dengan videonya. Dislike bila kalian gak suka dengan videonya. Subscribe dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bertahan. Ingat bertahan.